Ayo, Chris. Kita lihat saja apakah Gizmo mau diajak pergi bermain ke taman. Hmm, ini aneh. Ya, ibumu tidak pernah membiarkan pintu ini terbuka. Ibu, ayah. Aku di sini. Hei, apa yang kau lakukan? Gizmo. Jangan halangi aku. Chris, alarm tidak nyala dan dia baru saja. Aku bilang jangan halangi. Nah, sekarang sudah menyala. Buka pintunya, cepat! Kamu yang membuat kita terkunci. Tidak akan buka sampai polisi datang. Kisah abadi bagi seluruh bumi, firmannya hidup selamanya. Superbowl. Hosana, ya hosana, serukan superbu. Hosana, ya hosana, serukan superbu. Lihat apa kamu? Lihat seorang pencuri, penjahat, dan kamu pasti akan bayar. Diam! Kamu tidak kenal aku dan tidak tahu siapa aku sebenarnya. Keluarga kaya, mainan robot, dan lab canggih di rumah yang mewah. Kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya dan juga asal usulku. Apa kamu lapar? Joy, jangan bicara dengannya. Karena itu kamu masuk? Apa peduliimu? Namaku Joy. Kamu? Joy, sudah lah. Kamu pasti takut. Aku juga. Tapi mungkin ini hanya hilaf, kan? Kamu bisa jelaskan kenapa kamu masuk ke rumah ini? Aku tidak bermaksud. Itu hanya bersih sekali alarm itu. Jangan bergerak. Ayo ikut. Aku lega, tidak terjadi apa-apa. Ya, semungkin. Kita sebaiknya lupakan hal ini. Seumur hidup bisa terbayang-bayang, nih. Profesor, mari masuk ke dalam untuk membuat laporan. Pak, apa yang akan terjadi pada anak itu? Namanya Jason Dunning. Dia dari dulu memang bermasalah. Jika Anda menuntut, akan kami proses lebih lanjut. Chris, kamu dengar itu? Kita harus beritahu mereka. Dia bukan penjahat. Apa maksudmu bukan penjahat? Dia masuk rumah. Dia curi makanan di dapur. Dia ikat aku. Dan bisa jadi dia lakukan sesuatu kalau kamu tidak datang, Chris. Pokoknya sudah kelewat batas. Chris, aku serius. Ada sesuatu tentang dia. Jika diberi kesempatan, mungkin dia bisa berubah. Dia pencuri, Joy. Dia pantas menerima akibatnya. Superbook! Aku sedang membawamu menyaksikan perubahan ajaib pada diri pria paling berbahaya. Oke, sudah cukup. Pulang, yuk! Chris, lakukan info scan dan cari tahu di mana kita sekarang. Menurut dia sensorku, kita pasti tidak dikansas lagi. Sepertinya kita mendarat di kota Yerosolem kuno. Dan ini tahu... Oke, aku pikir bakal berunti. Tangkap mereka! Karasana! Digang itu! Cepat, ikuti aku! Dua lagi kembaran! Siapa yang mengejar kita? Saulus dari Tarsus. Jik, sembunyi di pot itu! Angkap dan kurung semua pengikut Yesus malam ini! Geledah setiap berubah! Oh, bagus! Bahaya sudah lewat! Oh, sepada baru! Saya, Kaleb. Kalian tidak perlu khawatir. Ananias ada di sini. Tetap waspada. Kenapa kalian sembunyi dari pria bernama Saulus? Kami mengikut ajaran Yesus dari Nazareth. Dan karena itu, para pemimpin menganggap kami meninggalkan Tuhan. Padahal tidak. Tapi satu yang paling giat untuk memadamkan semangat kami, yaitu Saulus dari Tarsus. Syukurlah, dia tidak berhasil malam ini. Saulus hadir saat orang-orang membunuh Stefanus. Siapa, Stefanus? Stefanus, orang yang istimewa. Dia mengasihi Allah sepenuh hati dan begitu semangat dengan pesan Yesus tentang keselamatan. Stefanus menjelaskan Yesus adalah penggenapan janji Allah, korban yang sempurna. Jauh lebih baik daripada lembu domba yang dipakai untuk pengorbanan. Tapi tiap penjelasan hanya membuat para penuduh lebih marah. Stefanus dipenuhi roh kudus. Dia memaafkan musuhnya bahkan saat mereka merajamnya. Lihatlah, aku melihat langit terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan alam. Tuhan, ampuni perbuatan mereka. Di sana, Saulus menghasut mereka merajam Stefanus. Lalu, dia berusaha menghentikan semua pengikut Yesus. Dia pergi dari rumah ke rumah, menangkapi orang, menyeret siapapun ke penjara, termasuk perempuan yang percaya pada Yesus. Ananias, ada pengawal mungkin bersama Saulus. Semua harus ke rumahku di Damascus. Kalian aman di sana. Chris! Persembunyi! Di sini persembunyian mereka. Hilang? Cari mereka. Pasti masih di sini. Saya yakin mereka mencoba untuk lari. Mereka bergerak dari Judea melalui Samaria dan Galilea sampai ke Syria. Ada kubu murid-murid Yesus tinggal di sini, di Damascus. Imam besar, saya butuh surat pribadi dari Anda untuk memimpin rumah ibadat di Damascus agar mereka mendukung saya mengakhiri infeksi ini untuk selamanya. Pengikut Yesus ini telah mengabaikan hukum Musa. Baiklah, akanku berikan. Dengan begitu, aku akan membersihkan Damascus dalam seminggu. Aku harap Chris dan Ananias berhasil meloloskan diri. Saya terus memantap pemindai. Saya melacak semua kristal fosfor olahan dalam radius 100 mil. Sepertinya aku absen saat guru menjelaskan kristal fosfor. Apa hubungannya dengan mencari Chris? Jam tangannya mengandung kristal fosfor olahan dan tidak ada di daerah atau waktu ini. Wow, jadi dengan melacak kristal jam itu, kamu sedang melacak Chris? Sepertinya Chris dan Aluji-nya telah tiba di Damascus. Ananias pasti naik kuda untuk melintasi padang pasir. Kusirnya sedang menuju Nazareth. Kita harus ke utara untuk beberapa hari lagi. Bisa lebih cepat kalau kita dapat tumpangan. Itu Saulus! Anani, apa ini? Apa ini jadi? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu seperti petir! Kamu hanya menyakiti diri sendiri dengan melawanku. Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangun dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dan yang akanku perlihatkan kepadamu. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah supaya oleh iman mereka kepada aku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian untuk orang-orang yang dikuduskan. Saulus, apa yang terjadi? Aku, aku tidak bisa melihat. Aku buta. Bawa aku ke Damascus. Yesus berbicara padaku dan aku akan taat. Dia memerintahkanku untuk bicara dan menunjukkan jalannya kepada bangsa-ku. Pasti kepalanya terbentur. Bawa dia ke Damascus seperti yang dia mau. Saya akan kembali ke Yerusalem. Imam besar pasti akan kecewa. Ananias akan takjub kalau dia mendengar ini. Ananias akan takjub kalau dia mendengar ini. Percayalah, Chris. Allah mengawasi kita. Dan dia tidak akan tidur saat mereka menghampiri kita. Baru kata Adonai Eloheinu meleka olah. Ananias. Saya di sini, Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Lurus. Dan carilah di rumah Judas seseorang yang bernama Saulus. Ia berdoa dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia melihat lagi. Tuhan, dia telah melakukan banyak kejahatan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Pergilah. Dia kupilih untuk membawa namaku ke seluruh dunia. Menurut pembinaiku, Chris seharusnya... Joy! Gizmo! Chris! Kalian berhasil! Dari mana saja kalian? Chris, kamu tidak akan percaya apa yang terjadi. Itu tadi, Saulus. Kalian bertemu Saulus? Dia di sini, di Damascus. Ananias! Chris, dia sudah berubah. Ananias, Saulus mengikuti kita. Iya. Aku akan menemuinya. Apa maksudmu? Tuhan memberitahu ku, hati Saulus telah berubah dan dia menerima pencerahan. Dia menungguku. Tapi, ini mustahil. Sejahat itu bisa berubah begitu saja. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Siapakah itu? Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu, menyuruh aku agar engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus. Tuhan telah memberitahu kau akan melakukan hal ini. Sekarang, apa lagi yang kau tunggu? Serahkanlah dirimu di baptis. Mulailah hidup baru. Muliakanlah Tuhan. Hatiku telah berubah. Aku dulu berkata jahat, menghina dan menganiaya. Tuhan telah mengampuniku karena dulu aku tidak mengenalnya. Melakukan semuanya dalam kebodohan. Kamu bagian dari kelompok yang membunuh Stefanus. Temanku! Ia, aku di sana. Dan aku menghasut mereka untuk meracamnya. Tapi ucapan terakhir dari Stefanus menghantuiku berulang kali. Tuhan, ampuni mereka atas apa yang mereka perbuat. Sekarang, aku minta pengampunan dari semua yang telah aku aniaya. Aku mengampunimu. Bukankah itu Saulus dari Tarsus? Dia bicara tentang Yesus sekarang. Tahun lalu dia menangkap keluargaku di Yerusalem. Jangan dengarkan dia. Dia pura-pura. Dengarlah. Kalian tidak mengerti. Yesus datang untuk menyelamatkan yang berdosa. Aku yang paling berdosa. Tapi, karena itulah aku beroleh kemurahan agar di dalamku, Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya sebagai contoh kepada mereka yang akan percaya kepadanya untuk hidup yang kekal. Banyak tentara datang lewat gerbang kota. Mereka mencari Saulus. Kamu harus lari. Ayo, cepat. Gerbang kota telah dikunci. Mereka akan menggeledah setiap rumah. Ananias, aku punya rencana. Siapa yang mau bantu aku? Banyak pengawal mencari di sisi barat kota. Pergi dan jadilah penginjil besar untuk bangsa-bangsa lain dengan membagikan firman Tuhan. Apakah dia aman? Aku percaya Allah punya tugas istimewa untuknya. siapkan hatimu, Kaleb. Allah juga punya tugas besar untukmu saat kamu dewasa kelap. Kamu harus siap saat waktumu datang. Senang kembali ke rumah. Chris, lihat. Anak yang masuk ke lab tadi tidak ada di dalam mobil. Dia pasti lari saat kita pergi. Aku sudah cukup kejar-kejaran malam ini. Biar polisi saja yang urus. Chris, Joy. Oh, kalian di situ. Ibu. Anak yang masuk tadi, sebaiknya kamu datang ke lab sebentar ya. Ibu, aku salah sebelumnya. Soal apa? Mengenai anak itu, setiap orang layak dapat kesempatan kedua. Aku bisa memaafkannya, Bu. Aneh. Itu yang dia minta kalau kita bersedia. Dia sedang disiapkan. Disiapkan untuk apa? Mungkin tugas istimewa yang sudah ditentukan untuknya oleh Tuhan. Chris Kuantum, kadang-kadang kamu membuat ibu sangat kagum. Dari mana kamu dapat jawaban seperti itu? Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau jurur selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, Ku hidup bagimu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!